Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Proja Taylor Dan disebelah kiri saya ada Saya Markutil Markutil yang selalu ada buat saya Selalu di samping saya Dengan jiri khas Oversize Yang begitu tampan Oke Markutil Oke, selalu ada Mas Zek Di konten video kali ini Saya akan mereview rumah makan Bumbu Rimasan Tepatnya di jalan Winong-Jaknan Kilometer satu Atau selatan Pasar Hewan Bumi Harja Mas Arboto Oke, tidak usah berlama-lama Pasti kalian kepo Dengan isi di dalam rumah makan Bumbu Rimasan Oke, untuk kalian yang nonton video ini Jangan kemana-mana Ayo kita review di dalamnya Oke Untuk kalian yang ingin makan bersama keluarga Bersama teman-teman Maupun bersama kekasih Anda Ini tempat ini sangat cocok Tempatnya yang sangat luas Sangat kekinian Menurut saya Anda wajib Untuk datang ke Bumbu Rimasan Oke Oke, kita lanjut lagi Mereview tempat-tempat yang ada di sini Oke Oke Ini adalah tempat yang sangat estetik Kalian makan di Bumbu Rimasan Bukan hanya di tempat utama Di depan tadi Yang nuansa jadul Di sini juga ada tempat makan Dengan nuansa yang sangat kekinian Untuk kalian yang ingin makan bersatu dengan alam Di atas persawahan Nah ini tempatnya Tempatnya bagus Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 5 gubuk Untuk kalian yang sedang bersama pacar ini Cocok Makan di tempat yang seperti ini Apalagi ada spot-spot foto yang sangat bagus Jadi untuk kalian yang sangat kekinian Update Insta Sorry Di sini tempatnya Di Bumbu Rimasan Tempat foto Tempat selfie Tempat berkumpul Bercadaria Di sini ada semua Intinya tempat ini Berbeda dengan yang lain Beda dari yang lain mas eh Oke, menurut Markutel bagaimana tempat ini? Menurut saya tempat ini sangat oke Sangat ceduk apalagi Ceduk ya, oke Nuansa persawaan terus? Terus apalagi kalau Kalau kebersihannya itu dijaga Kebersihannya terjaga Itu poin plus bagi saya Oh iya, memang menurut saya ya Jujur tempat ini Pertama kali saya ke sini Tempatnya itu sangat bersih Sangat bersih Kemudian Apa, fasilitasnya juga lengkap Kebersihan itu menurut saya Poin plus Toiletnya bersih Tempat buat makan bersih Sejuk apalagi dengan angin sepoi-sepoi dari sawah Oh iya Tempat ini bukan hanya untuk makan ya Tapi juga ada tempat buat ngopi Tempat ngopi Sama berikutnya Anda ketika malam hari Atau Abis kerja Selesai kerja Mungkin bisa Mampir ke sini Untuk ngopi-ngopi Juga bisa Kita lanjut Ke Menunya Mando Oke Ini yang ditunggu-tunggu Kalian pasti penasaran Kita sudah mereview Tempat yang Begitu indah Begitu nyaman Begitu bersih Tidak Lengkap Rasanya Kalau tidak Membahas menu Ya kan Ada apa saja sih Menu di rumah makan Bungu Rimasan ini Oke Kita langsung Cek saja Menunya Nah Di Bungu Rimasan Di sini menyediakan Paket hemat Bapak Mirsa Di sini ada Paket hemat Berenam Yang pertama Ada paket hemat Satu Itu nanti Free Satu teko es teh Ya kan Ada ayam crispy Ada nasi putih Ada Ca toge Dan ca kangkung Paket enam ya Kemudian Ada paket dua Seharga Seratus ribu Yang paket satu juga Seharga Seratus ribu Yaitu ada Ayam geprek enam Nasi putih enam Dapet Ca toge dan ca kangkung Free satu teko Es teh Ada paket hemat Tiga Seharga Seratus Enam puluh lima Ribu Disitu ada Ayam goreng Plus lalapan Sambal terasi Nasi putih Ca toge Dan ca kangkung Kemudian ada paket hemat Kemudian ada paket hemat empat Di paket hemat empat Ada nila goreng Lalapan Sambal terasi Nasi putih Ca toge Dan ca kangkung Free satu teko es teh Jadi paket satu Setapai paket empat Itu free satu teko es teh Dengan varian harga Yang berbeda Paket hemat Ber enam Jadi untuk Enam Porsi Seperti itu ya Menurut saya Dengan harga segini Itu sangat terjangkau Dengan fasilitas yang begitu Wah menurut saya Dengan harga segini adalah Harga yang sangat terjangkau Seperti itu Bukan hanya menu paket Disini juga menyediakan Berbagai macam menu Yaitu ada Nasi ayam goreng Nasi nila bakar Nasi ayam goreng ayam Nasi bandung Wah ini sangat banyak sekali Untuk kalian yang penasaran Silahkan datang kesini Langsung ke Bumbu Rimasan Nanti anda Menikmati dengan Suasanan Suasanannya Dan menunya Ini juga ada Menu spesial Nasi goreng Pataya spesial Dengan harga Rp25.000 Saja Sudah mendapatkan Nasi goreng Pataya spesial Wow Wow Menu saya itu adalah Sangat terjangkau Untuk harga segitu Oke Marco Tell Anda setuju Dengan harga segini Badanmu sebesar ini kan Sebesar ini Pasti kita Kamu sudah Mereview banyak makanan Khususnya di Kota Pati ini Pasti sudah tahu Harga-harga Makanan Nasi goreng Dan lain sebagainya Pasti Melihat harga segini Menurut anda Sangat terjangkau Sangat terjangkau Sangat terjangkau Menurut saya Sangat terjangkau Dan jangan khawatir ya Jangan khawatir untuk Jika menunaikan ibadah sholat Disini juga menyediakan musholat Untuk kegiatan Untuk ibadah wajib umat islam Yaitu Salah satunya adalah sholat Disini menyediakan musholat Jadi Jangan khawatir pokoknya Intinya seperti itu Tunggu apalagi ya Untuk kalian Yang ada di sekitaran Winokidul Apalagi yang menonton video ini Ya seluruh Indonesia Yang Jangan lupa Mampir ke rumah makan Bungu Rimasat Tepatnya di Jalan Winong Jakenan Kilometer 1 Selatan Pasar Hewan Bumi Harja Oke Ini tidak lengkap rasanya Jika kita tidak mencicipi makanannya Oke kali ini saya bersama Bapak Kepala Desa Bumi Harjo Pak Apa kabar? Alhamdulillah Selamat malam ya Pak Selamat malam Selamatkan Ini saya mau bertanya Sedikit pertanyaan Ada sedikit pertanyaan Tentang rumah makan Bungu Rimasan Nah Ini Tanya tentang konsep Ada konsep Kayak Joglu Terus ada konsep Sawah itu bagaimana Pak? Minta izin untuk Dijelaskan Sama Bapak Siap terima kasih Atas waktunya Pertama kali Tersirat ide Membuat Tempat kuliner itu Karena ada potensi Mas Jadi potensi di Ketamatan Winong Mungkin cuma ada beberapa Tempat Makan Yang Sifatnya Kalau orang Winong itu Senang jajan Jadi Alangkah baiknya Kita bikin tempat kuliner Tentunya Dengan pengelolaan Di bawah Bungdes Kita membuat konsep Keluarga Muda masuk Tempat Untuk Kumpul-kumpul Anak muda Bisa Kita berkonsep Di pinggir sawah Ada Kubuk-kubuk Beberapa Kubuk Ada Gasebu Yang tentunya Alam yang ada Sistar kita Tentunya kita manfaatkan Mas Siap Jadi kita Bukin nama Bumbu Rimasan Itu mempunyai makna Mas Oh Bumbu Rimasan itu Sebenarnya ada 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 Iya Apa Pak Kalau boleh tahu Bumbu Rimasan itu Mempunyai singkatan Bumbes Bumi Harjo Jadi Rimasan itu rumah Jadi ini rumah Bumbes Bumi Harjo Seperti itu Dipas-paskan Jadi tentunya Kita nanti berkembang Semoga bisa berkembang Lebih Kedepannya Lebih maju lagi Dengan Kedepan Ada Beberapa ruko Nanti Sudah ada Dua unit Pokok yang kita bangun Nanti Sebelah selatan Itu ada Kolam kecek Mas namanya Kolam kecek Ada kolam kecek Untuk anak Kayaknya sudah ada Itu Sudah di apa ya Sudah di gali Sudah di gali Tinggal nunggu Ya dana-dana nya saja Seperti itu Terus nanti Kolam ikannya Ada di sebelah Utara gubuk Itu nanti Rencana Insya Allah Kita gali juga Untuk kolam ikan Atau nanti Kolam ikan Maaf Kolam pemancingan Nanti ada dua Ada kolam Pemancingan Ada kolam Yang sifatnya Ikan Ikan Oh seperti itu Seperti yang di samping Itu ya pak Jadi nanti Kalau Memungkinkan Kita tambah gas ibu Di pinggir timbok Yang sebelah utara Jadi konsepnya Seperti ini Kita tinggal nunggu Dananya saja Untungnya kita berharap Banyak mas Dari warga desa Bumi Harjo Bisa Mengelola Secara bersama-sama Alhamdulillah Mulai dari Juru masak Sambak Semuanya Warga Bumi Harjo Warga Bumi Harjo Alhamdulillah kita dapat Kogi yang Berpengalaman 8 tahun Jadi Kalau masalah Rasa Kecap nomor 1 Kita tinggal mengenalkan di masyarakat saja Bahwa di Bumi Harjo Sekarang ada tempat kuliner Boleh dibilang Nyaman Kalau siang Ya tidak Panas Meskipun Cuacanya Terik Tetapi Nyaman Untuk dipakai Berkumpul Sama teman-teman Seperti itu Ya Allah Alhamdulillah Kita buka Sebelum puasa Tiga hari Sebelum puasa ini Respon masyarakat Grafiknya Selalu naik Seperti itu Mungkin konsepnya Terima kasih Itu tadi Konsep dari Bapak Saya juga Mereview Tempat ini Juga Wah Dalam arti Menurut saya Kalau untuk Di wilayah Sekitar Winnong Lingkup Winnong Itu Menurut saya Belum ada yang Seperti ini Dalam arti Segi kebersihan Itu nomor 1 Kalau menurut saya Rumah makan Kalau bersih Itu memang Point best Untuk menurut saya Bersih Terus ada tempat Spot buat selfie Itu kan Anak muda sekarang Itu kan Wah Zaman gadget Apalagi media sosial Update story Itu nomor 1 Apalagi seperti itu Ya Pak Kayak tempat Bubuk seperti ini Pemuda-pemuda Pasti ya Wah Berkesempatan Untuk datang Dan Berselfie itu Menurut saya Tempat ini Sangat cocok banget Prinsip Prinsip dalam Membuat tempat ini Mas Itu Dengan Biaya Seminimal Mungkin Bisa membuat tempat Yang Nyaman Contohnya Kita memakai Ornamen bambu Kita punya Musola Meskipun 3x4 Itu full bambu Gapur itu full bambu Bubuk itu full bambu Masalahnya Yang ada di desa kita Cuma Bambu Bambu Waktu itu Kemungkinan Bapak Bagus Ini Wah Sangat Meskipun Bambu Meskipun Bambu Tapi kalau Keren Keren Iya Pak Siap Pak Jangan Jangan dilihat Bambunya Oh iya Tentuan Iya Ini Kalau menurut saya sendiri Pak Ini tuh Wah Tinggal mengeksplor Menunjukkan Bumyarja Ada rumah makan Seperti ini Bayar orang-orang Dari Khususnya Lingkup Pati Itu Tahu Pak Sekarang kan Zaman media sosial Facebook Instagram Dan lain sebagainya Mungkin Dari Promosi Dari orang ke orang Mungkin Itu membuat Tempat ini Mungkin Menurut saya Menjadi Terkenal Seperti itu Pak Yang Yang Sangat penting Lagi Emang Kita butuh Bantuan Bantuan Sentuhan Anak muda Sekarang kan Yang 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 Ahli-ahli Di bidang media Sosial Itu kan Anak muda Seperti itu Sama Kasih Masukan Banyak Yang harus kita Kampung Masukan-masukan Kurang apa Kurang apa Intinya Kita Kita Kelola Bareng-bareng Seperti itu Saya kan Cuma Yang Tukang Mengekskulor Oh Segini ini Loh Pak Doar Siap-siap Pak Kalau Boleh tahu Untuk progres Kedepannya itu Mau Seperti apa Pak Misal Ini ditambah Apa Atau Ada bangunan apa Kalau boleh tahu Mungkin Lalu buat Ada acara Terus Ada Oh Pengen Nyanyi-nyanyi Ada monitornya Seperti itu Sama Kita masih Kekurangan Di situ Sama audio Itu kita Masih Nanti Insya Allah Habis lebaran Kita Kita Apa Kita belikan Dan Untuk kolam keceknya Nanti Insya Allah Habis lebaran Sudah Habis lebaran Sudah Setidaknya kan Kita bisa menarik Orang yang Pengen Renang Anak-anak Yang pengen Mainan air Siap Ibu-ibunya Yang nunggu Kami jajan Seperti itu Strateginya bagus sekali Ya Pokoknya Masukan dari Banyak-banyak orang Itu kita tampung Nanti Kita sesuaikan Dengan Dana yang ada Seperti itu Keterbatasan dana Kan Menjadi Faktor Tulisan Bumi Harjo Itu dari Gedek Mas Oh Yang Bumi Harjo Ini ya Iya Gedek Itu Gedek Kita bingkai Gitu aja Tapi Kelihatan estetik Pak Iya Tadi Kemarin Ada yang kasih Masukan Kasih Keliling Pak Kita Kelihatan Pak Iya Kita Menunggu Anggaran Anggaran Oh Tentu Pak Kemarin Saya hitung Habis Satu Jutaan Wow Hahaha Wernamen Wernamenya Juga Jari Bambu Iya Ini kelihatan Bambu Semua Kelihatan Tempo Dulu Cuma Kekinian Mempunyai Cerikas Tersendiri Jadi orang Penasaran Wah Kok Gitu Pak Menurut saya Seperti Itu Nanti Kita sambil Pelan-pelan Berbenar Baiknya Seperti Apa Pokoknya Masukan Masukan Kita Pasir Pengeluaran Dan Yang Sangat Penting Lagi Kita Bisa Mengelola Bersama-sama Bisa Mengelola Bersama-sama Untuk Warga Bung Warga Terkhusus Warga Bung Bung Matur Sun Pak Atas Waktunya Mohon Maaf Mengganggu Waktunya Enggak Mengganggu Abis Terawet Abis Terawet 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 Oke Kali ini Ada Menu Yang Menurut saya Penasaran Ada Guramei Bakar Langsung saja Ini tadi Saya pesan Guramei Bakar Untuk Markutel Ini tadi Pesan apa? Ayam Geprek Sambil hijau Sambilnya Dibanyakin Oke Jadi Mas Markutel Suka Suka Enggak usah berlama-lama Ini kelihatannya Mas Markutel kok Tidak menahan Tidak kuat menahan Lapar Dan godaan Makanan yang ada di depan ini Oke Langsung saja Monggo Mas Markutel Bumakan Ayo kita makan ya Selamat berbuka puasa Oke Kita mencoba ini Wah Guramei Bakar Kelihatannya sangat mantap ya Ada bawang gorengnya juga Jangan lupa membaca Bismillah Masih 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 Yuh Suampelnya Pakai Enak Wah Wah Jujur Ini Guramei Paling enak Yang pernah saya rasakan Ini Tujur dari Dari saya pribadi Ini Oh Masakannya Waduh Istimewa banget Apalagi sambalnya Buah Buh Dagingnya Rek Menurut buramai bakar dengan sambal yang begitu merasa istimewa Intinya berbeda dengan lain Yang lain Anda patut mencoba masakan dari Bungu Rimasan Pokoknya intinya Anda harus datang ke Bungu Rimasan Ini the best banget sumpah The best banget Suka sama sambalnya Sambalnya itu memiliki ciri khas Sendiri Berbeda dengan yang lain Ini jujur memang sambalnya mempunyai ciri khas sendiri Walaah enak Bagaimana mas rasanya mas menurut Anda untuk gepratnya bisa di review mas Mark Hotel 10 plus Rasanya bagaimana Dagingnya enak Kemudian Crispy-nya dapat Crispy-nya dapat Untuk kepedasannya bagaimana? Kurang pedas menurut saya Kurang pedas? Oke Pakai sambal hijau ya? Pakai sambal hijau Mungkin mas Mark Hotel bisa mencoba ini Wah banyak aku udah lebih 2 Gak apa-apa Ini kalau misalnya mau coba Gue rame bakarnya Untuk kita rasa lagi Untuk kita rasa Kita usah dilakukan lagi Pasti tidak mengecewakan Pasti tidak mengecewakan Ikan Ikan yang begitu besar Wow Porsi ini menurut saya sangatlah besar Bumbunya sangat meresap Bumbunya pas Mas Mark Hotel mau dicoba untuk bura mie bakarnya Kok pedas ya sesuai? Ya memang pedas Gumbunya enak ya Oke Overall Ini memang Sangat istimewa buat saya Bukan hanya tempatnya Yang begitu strategis Begitu Iconic Begitu Kekinian Namun Menu dari rumah makan Bumbu Rimasan ini Sangatlah istimewa Mempunyai ciri khas tersendiri Anda Wajib untuk datang ke rumah makan Bumbu Rimasan Tepatnya di jalan Winong Jakenan Kilometer 1 Atau selatan Pasar Hewan Bumi Harjo Untuk kritik dan sarannya sih Semuanya aja ya Dari kritik dari saya itu Kalau malam mungkin ada hewan-hewan Itu bisa ke makanan Jadi bagaimana nanti itu bisa diantisipasi buat hewan-hewan tersebut Tidak banyaklah yang nempel di lampu Ya mungkin itu pengaruh dari Sebelah sawah Jadi hewan itu banyak Tapi ya mungkin ada cara untuk mengatasi bahan tersebut Mungkin kritik saya seperti itu Dan saran saya Rumah makan seperti ini Sebagus ini Lebih baiknya itu di eksplor Ke media sosial Apalagi Seperti Facebook Instagram Dan lain sebagainya Seperti itu Jadi rumah makan ini Bisa terkenal bukan hanya di Kabupaten Pati Namun seluruh Indonesia Seperti itu Oke Mungkin dari Mas Markutil Ada masukan atau bagaimana tentang rumah makan ini Tidak ada Tidak ada ya Tetap enak Oke Ya mungkin cukup sekian Video dari saya Dari awal sampai akhir Tadi mereview tempat rumah makan Minggu Rimasar ini Dan sampai mencoba menunya Seperti itu Dan untuk kalian yang belum subscribe channel Projek Tailor Silahkan subscribe channel Projek Tailor Dan jangan lupa like, komen, share Dan dihidupkan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Projek Tailor Oke Dan 注ri pipa gam bang 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 Terima kasih.